Intro PT Bank Rakyat Indonesia Preserta TBK memproyeksikan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama atau dikenal Higer for Longer akan bertahan sampai kuartal ke-2 2024 Mekanisme Higer for Longer tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam negeri di tengah volatilitas ekonomi global Merespons hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Preserta TBK atau Holding Ultramikro Sunarso menyampaikan bahwa perbankan Indonesia sudah mempunyai strategi yang bijak Satu, memperketat portfolio guideline Loon portfolio guideline itu diperketat Artinya kita memang akan ketat menyeleksi capitur Yang kedua, menjaga cadangan tetap cukup Supaya kalau terjadi, apa namanya, bukan crash landing tetapi landingnya itu smooth Karena kita punya bantalan yang cukup Melihat situasi makroekonomi terkini, Sunarso memperkirakan bahwa Bank Indonesia masih dapat menaikkan lagi suku bunganya Bank-bank sentral di seluruh dunia naikin suku bunga Dan kemudian kalau kita patokannya, oh fat rate naik gitu Dan kemudian kita berusaha untuk nahan dengan melakukan apa namanya, bauran strategi dan lain-lain Oke efektif, tapi ternyata fat rate-nya naik terus Akhirnya sekarang kita sampai berani spread-nya itu Kemarin kan antara BI rate sama fat rate itu cuma 0,25 loh Dirinya juga menyeroti pentingnya menjaga stabilitas inflasi dengan mengendalikan likuiditas di pasar Melalui mekanisme suku bunga acuan Pengaturan ini harus dilakukan lebih presisi Supaya tidak menimbulkan satu kredit macet Yang kedua adalah mengganggu pertumbuhan Sebelumnya, naiknya suku bunga acuan diumumkan BI dalam rapat Dewan Gubernur 18 Oktober 2023 Dan 19 Oktober 2023 Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak BI menahan suku bunga acuan di level 5,75% selama 8 bulan terakhir